Take one In 5, 4, 3, 2, 1 Close the door Itu kata Deddy Ko Busien Sudah? Oke Halo teman-teman semua Berjumpa lagi Di video kali ini Saya akan bahas soundcard Dari Behringer Jadi ada 3 soundcard yang saya punya saat ini Sama-sama dari brand Behringer Yaitu yang pertama Saya punya Behringer UM2 Teman-teman pasti sudah tau Behringer UM2 Terus Ada Behringer UMC22 Nah UMC22 Dan yang terakhir Ada Behringer UMC202HD Nah Dari ketiga soundcard ini Saya akan coba Membandingkan Bukan dari segi kualitas Tapi dari segi harga Fitur-fitur Dan Ya kayaknya harga dan fitur-fitur Sebelum kita mulai Jangan lupa Subscribe channel Rumah Musik Like dan share video-video Yang ada di channel ini Kalau teman-teman merasa Video-video ini Bermanfaat Dan mari langsung saja Kita mulai Saya akan membandingkan 3 soundcard dari Behringer Behringer UM2 UMC22 Dan UMC202HD Intro 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 Oke Kita bahas Persamaannya dulu Jadi ketiga soundcard ini Tunggu sebentar Ketiga soundcard ini Sama-sama dari Behringer Sama-sama dari Behringer Terus Sama-sama memiliki koneksi GSB Oke Sama-sama memiliki koneksi GSB Dan ketiga-tiganya memiliki total 2 input Jadi kita bisa rekam 2 input Secara terpisah Secara Kita bisa rekam 2 input Bersamaan Secara terpisah di DAW teman-teman Sekarang Dari harganya dulu Agar supaya bisa menjadi perbandingan Buat teman-teman Untuk membeli soundcard Mau beli yang mana UMC2 Eh sorry UM2 UMC2 UMC22 Dan UMC202HD Oke Harganya Dari harganya kita mulai dari UM2 Harganya kisaran 800 ribuan Di bawah 1 juta Terus UMC22 Harganya 1 jutaan Kisaran 1 juta 200 1 juta 300 Dan UMC202HD Harganya kisaran 1 juta 900 Di bawah 2 juta Nah Persamaannya tadi Sama-sama Punya Koneksi USB Sama-sama Punya 2 input Terpisah Jadi kita bisa rekam bersamaan Dengan 2 input terpisah di DAW Terus Sama-sama Atau ketiganya Memiliki Phantom Power Ya Jadi ketiga soundcard ini Memiliki Phantom Power Ketiga-tiganya Memiliki Phantom Power Oke Itu dia persamaannya Oh Sama-sama punya headphone out Nah Sekarang kita bahas Perbedaannya Dari materialnya dulu Kalau saya lihat sih Material yang UM2 Ini materialnya full plastik Oh ya Saya juga sudah pernah review Secara lengkap Soundcard bearinger UM2 ini Bisa teman-teman scroll di channel Youtube ini Ada di bawah Bisa teman-teman lihat Atau nanti saya kasih linknya Di deskripsi Jadi kalau dari materialnya sendiri UM2 ini memang full plastik Sedangkan UMC22 Oke UMC22 Bodinya samping-sampingnya metal Bagian depannya plastik Dan UMC202HD Bodinya metal Dan depannya plastik Nah kurang lebih Nah kurang lebih Kalau misalnya Bodi UMC22 Dan UMC202HD Memiliki material Bodi yang sama Sedangkan Bearinger UM2 Ini materialnya Plastik Oke Kemudian Bearinger UM2 Semua knop-knopnya Ada di bagian atas Jadi ada 3 knop di bagian atas Knop gain channel 1 Knop gain channel 2 Dan master volume Sedangkan UMC22 Dan UMC202HD Semua knop-knopnya Ada di depan Oke Terus Perbedaannya Oke Di outputnya Kalau UM2 Di output belakang ini Untuk speaker monitor Dia memiliki koneksi Dengan tipe jack RCA Jadi tipe jack RCA Sedangkan UMC22 Dan UMC202HD Tipe konektor jack Untuk outputnya Ada jack Akai Atau TS TRS Nah Itu yang membedakan Di sound card ini UM2 Dia pakai RCA UMC22 UMC202HD Pakai jack TRS Atau TS Atau Akai Oke Sekarang kita ke Perbedaan yang selanjutnya Yaitu Terdapat Di preampnya Jadi preampnya ini Boleh dibilang karakter gain Atau Karakter preamplifier Dari Sound card Kalau UM2 Dia Menggunakan preamp dari Xenix Jadi Xenix itu adalah Preamp yang dipakai Behringer di mixernya Jadi di mixer Seri Xenix Jadi Preamp di mixer seri Xenix Sama Preamp yang dipakai Di Behringer UM2 Sedangkan Di UMC22 Kalau yang ini Dia menggunakan Preamp dari Midas Preamplifier Di channel 1 Jadi di channel 1 Dia menggunakan Preamp dari Midas Preamplifier Oke Dan di UMC202HD Kedua channelnya Menggunakan Preamp dari Midas Jadi itu yang membedakan Dari Ketiga sound card ini Preampnya Selebihnya Persamaannya Sudah Saya jelaskan Tadi Dan Untuk teman-teman Yang Masih bingung Mau pilih mana Sebenarnya Ketiga mixer ini Berada di Kelas Entry level Jadi Saran saya Jika teman-teman Mungkin budgetnya Di bawah 1 juta Teman-teman Pasti Memilih Behringer UM2 Nah Sedangkan teman-teman Yang memiliki budget Di atas 1 juta Ini Pilihan yang cukup sulit Karena Ada 2 tipe Sound card Dari Behringer Yang harganya Boleh dibilang Berada di Harga 1 jutaan Atau di bawah 2 juta Ada Behringer UMC22 Dan UMC202 HD Oke teman-teman Itulah Persamaan Dan Perbedaan Dari Ketiga sound card Di entry level Behringer Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Buat teman-teman Dan Jangan lupa Subscribe Like Dan share Video-video Di channel Rumah Musik Dan sampai Berjumpa Di video-video Selanjutnya Sampai jumpa